Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tokoh pemuda Apalagi sebentar lagi kita 28 Oktober, hari Sumpah Pemuda Dan kebetulan memang teman kita ini juga termasuk pemuda yang berprestasi Apa prestasi yang terakhir kemarin? Jadi ikon putra pendidikan tahun 2021 Oh putra pendidikan 2021 Karena kita masih masa COVID-19 kita pakai masker Tapi nanti boleh dibuka Setelah ini biar agak ini ya Jadi kita bisa bincang-bincang bisa kenal lebih dekat dengan teman kita Ini siapa namanya? Bintang Bintang apa namanya? Bintang Raflisio Perdana Bintang Raflisio Perdana ya Kalau bintangnya apa itu? Cancer Bulan apa lahirnya? Scorpio Oh Scorpio Suka menjepit Kalau jengking ya Jadi bintang ini terakhir dia menjadi ikon putra putri pendidikan nih? Sumsal Nah seperti apa sebenarnya kiprahnya selama ini? Barangkali bisa kita tanyakan atau dia nanti dia akan bercerita Dulu lahirnya di mana nih? Dulu lahirnya di Palembang 8 November 2005 Oh hari Pahlawan ya Oh hari Pahlawan ya Bulan November ya Ya 2005 Ya Dua hari sebelum hari Pahlawan ya Oh dua hari sebelum hari Pahlawan ya Nah orang tuanya apa? Pekerjaan Iya Kalau ayah pekerjaannya polisi Ibu rumah tangga Ibu rumah tangga ya Kan pekerjaan juga ibu rumah tangga Ini apa? Bapak saudara sini Empat saudara Empat saudara Ini yang nomor satu ya Yang nomor duanya cewek Cowok semua Cowok semua empat saudara Jadi di rumah itu jadi jagoan semua ya Sering berkelahi kali ya Rebutan mainan ya Atau enggak sering berkelahi? Enggak? Jarang lah Jarang ya Dulu SD-nya di mana? Dulu SD-nya itu di SD Negeri 179 Palembang Di mana tuh? Di Pahlawan Cuman dirubah kan jadi SD Negeri 157 Kalau merger ya Digabung ya SMP-nya baru di? SMP Negeri 1 Palembang Baru melanjutkan sekarang di SMP Ataluna Di mana? Di Magelang ya? Iya di Magelang Kabupaten Magelang Jadi temen kita ini Bintang ini sekarang kelas 2 IPA ya Iya Nah kalau ini katanya dari SD sudah banyak prestasi ikut lomba-lomba gitu ya? Iya Alhamdulillah dulu waktu SD itu sering ikut lomba Olimpiade MTK gitu Matematika? Kelas berapa mulai ikut lomba gitu? Mulai kelas 4 SD sih mulai aktif gitu Mulai ikut kelas-kelas gitu Les Les ini di mana dulu? Dulu ada itu dari sekolah itu udah Itu kan diseleksi dulu kan yang ikut Olimpiade itu Nanti kalau lolos nanti ada khusus sendiri ada kelas tambahan sendiri itu Kelas tambahan Waktu di SD itu ikut tingkat apa tuh? Kota? Kemarin Alhamdulillah sempat dapat juara 3 tingkat kota Ya tingkat kota ya Juara satunya siapa? Itu kurang tahu Sudah bawa waktu SD sih ya? SD Ignatius tapi kalau nggak salah Ignatius ya Kemudian selain Olimpiade MTK Matematika apa lagi dia? Kita kemarin? Kemarin itu sempat juga dapat juara lomba ranking 1 Sama sering ikut tryout-tryout Akbar itu dulu kan Untuk masuk SMP? Ya Traout Akbar itu ya? Peringkat 1 kita? Sama ada lomba cerdas cermat juga tingkat SMP juara 2 Di TPRI? Bukan? Nggak di SMA Patra Mandiri kalau nggak? Oh Patra Mandiri Pertamina ya Jadi memang dari SD sudah ikut ini Kalau di kelas ranking dulu? Di kelas Alhamdulillah ranking dari kelas 4 sampai kelas 6 itu 3 besar Oh 3 besar Kadang ranking 1, kadang ranking 2, kadang ranking 3 gitu ya Makanya bisa masuk di SMP 1 itu ya Nah kalau di waktu SMPnya masih sering ikut lomba-lomba juga? Sering Sering ikut lomba Kayak lomba cerdas cermat Terus SMP ini lebih ke arah seni kayaknya Soalnya pernah juga ikut lomba marching band gitu Oh ikut marching band itu pegang apa kemarin? Kemarin pegang alat bass Oh bass itu gitar ya? Bukan? Bass yang ini Oh yang drum itu? Ya Yang drum itu? Jadi yang ngendang itu ya? Nanti ada butuhnya ya? Ada Lagi pagi Kalau latihnya dimana marching bandnya itu kemarin? Di sekolah kemarin ada pelatihnya itu Pelatihnya Pak siapa pelatihnya? Masih ingat nggak? Pak Ridho kalau nggak salah Oh Pak Ridho ya Ikut lomba tingkat sampai dimana kemarin? Kemarin itu cuma sampai tingkat kota Soalnya kan sibuk kelas 9 juga Mau sih persiapan itu Jadi nggak ikut sampai ke tingkat selanjutnya Selain marching band apa untuk SMP itu kita? Matematika, lomba matematika Oh Ikut juga ya? Kalau yang apa? Misalnya main drama Baca puisi Nggak hobi ya? Itu Kalau Karya sastra itu Seni sastra itu Kemarin itu cuma Lomba pidato perjuangan gitu kan Ada Di sekolah itu kan ada Ibarat itu kelas meeting gitu Lomba hood R.I.75 itu kan Simpan ikut Juara dua Juara dua pidato ya? Ya pidato perjuangan Ambil tentang apa Bung Tomo? Nggak Tentang apa? Nggak Tentang pahlawan sih Tentang pahlawan di masa sekarang Oh Masa sekarang Berarti pahlawan itu bukan hanya zaman dulu Waktu itu berjuang Jangan bangun itu juga ada pahlawannya ya Iya Selain itu apa? Waktu SMP itu kita? Itu aja sih Tapi pernah ikut OSIS juga Organisasi Ketua OSIS nggak? Ketua seksi Seksi bidang politik Oh bidang politik Berarti memang mau Jadi ikut Terjumpa di politik nggak? Nggak sih Awalnya cuma Ya Ditaruh di situ Baru Bisa ikut Taruna itu gimana? Kemarin itu kan Atau tadinya di Palembang Suradaftar SMA mana tadi? Awalnya udah diterima di SMA Negeri 17 Oh 17 Umpulan ya Ambil Pada saat SMP itu Ada tahu-tahu denger-tenger tentang SMA Taruna Nusantara kan Banyak kakak dari SMP Negeri 1 juga yang masuk ke SMA Taruna Nusantara Iya Tapi itu bagus sekolah Jadi ya Berminat aja gitu Masus itu Itu Pak Ibar itu dari SMP 1 itu sekarang gender lah tuh SMP 1 juga Iya SMP polisi ya SMP polisi ya Orang paling bangun dengan SMP 1 juga Tapi SMA nya SMA 2 dia Oh jadi Sempat belajar SMA 17? Enggak Cuma sempat ikut Tesnya aja Udah diterima ya Udah diterima Udah bayaran belum? Belum Belum Gimana ini susah gak ikut tesnya di SMA Taruna? Awalnya Kalau untuk tes Akademiknya itu Susah ya Susah ya Berapa hari itu? Dua hari Atau online tesnya? Tesnya online tapi Daring ya? Ya dua hari Daring tapi disini ya Kita kesana Setelah diumumin baru kesana Yang ketahuan Kelas satunya belajarnya disana Atau daring juga belajarnya? Kelas satu itu Seluruhnya itu hampir daring Cuma kemarin pas Akhir semester dua ini Bulan Mei itu sempat kesana Satu bulan belajar disana Kalau di Pas Kibra Enggak ikut kita waktu SMP? Kalau waktu SMP Pernah ikut anggota Pas Kibra Di sekolah? Ya di sekolah Oh enggak ikut yang Bentuk ke tingkat Apa? Kecamatan Kota Kalau SMP Belum ada Kalau di SMP sekarang? Kalau SMP kan karena dulu Daring juga sekarang ya? Iya Karena Pas Kibra ke kota Palembang itu kan Cuma nerimanya asal domisili sekolah Palembang kan Jadi otomatis ya enggak bisa ikut Kalau yang disana enggak? Belum? Di sana belum Masih seleksi Iya karena masih jaga daring juga ya Belajarnya ya Kalau tingginya berapa ini? 1,75 Oh 1,75 25 cm lagi 200 Berarti 2 meter Kalau Papanya lebih tinggi lagi Itu lebih ini? Kalau sekarang Sepantaran sama Oh sama ya Dulu dari Apul juga Dari ini Capa Papanya? Bintara Oh Bintara ya Terus Yang mau Maksud di SMP Nusantara itu Memang keinginan si Bintang Atau Saran dari orang tuanya? Emang keinginan sendiri sih Jadi awalnya itu Ngomong kan ke Ayah Bunda kan pengen manusia ini ya Ayah dukung Cita-citanya pengen mau jadi apa? Insya Allah jadi polisi Oh jadi polisi? Enggak Mau jadi tentera? Enggak Kenapa mau jadi polisi? Ya gimana? Idola saya kan ayah saya itu kan Ayah saya polisi itu kan gagah Gagah Apalagi pakai seragam ya Jadi pengen gitu Terus Kalau beratnya berapa? Berat Sekitar 66 kg 60 Propersonal lah ya Iya Jadi 175 60 ya Propersonal Kalau adanya tinggi semua memang? Sama? Tinggi semua kayak cuman masih tinggi saya Iya Nanti kan tinggal dilebarin lagi Tinggal ditarik ke samping itu Jadi lebar ya Tinggal direntahin Jadi Nah kemarin ikut putra putri itu gimana kan tinggal ini Bukan sekolah di Palembang? Kemarin itu kan Ini cerita ya Abis dari Kan kemarin kan sempat belajar di Simaten selama satu bulan kan Iya Terus itu pulang dari pulang ke Palembang Terus bunda itu kan ada kenalan gitu Ada kawannya itu di dinas pendidikan kalau gak tau Diajakin masuk ke putra putri pendidikan Kawannya itu bebas Nah itu kan daring juga kan Berapa orang kemarin yang ikut jumlahnya? Kurang lebih seratus Seratusan lebih ya? Iya, seratusan lebih Kita terpilih ya Berapa lama sih seleksinya itu? Yang pertama itu audisi dulu Terus WhatsApp Kurang lebih satu bulan Satu bulan ya? Iya Apa sih yang di ini sana itu? Yang diuji-uji itu? Ditanya wawancara gitu ya? Iya wawancara itu masuk terus Menunjukkan kemampuan Iya catwalk, modeling gitu Oh modeling Bisa gitu modeling? Kemarin awalnya itu sempat Agak gemulai-gemulai juga Cuman kan ada kursus gratis gitu dari pihak panitiannya Jadi ya pelajar dikit-dikit Jadi pakaian apa kita pakai kemarin waktu di panggung gitu? Pakaian daerah? Pakaian daerah ya Pakaian adat Sumatera Selatan Oh Paju kurung Paju kurung ya? Iya Enggak waktu yang Proses seleksinya? Itu bajunya pakaian bebas Ada pakai kaos kuning kadang Pakai kaos merah Iya Ada Terus apa sih ininya? Manfaatnya bagi bintang sebenarnya Ikut bidang putra-putri itu? Manfaatnya yang pertama itu Menambah pengalaman gitu Menambah wawasan tentang ini Oh ternyata putra-putri itu kayak gini jadinya Terus Nambah kawan juga kan Kemarin kan sempat daring kan Jadi kan tertutup gitu kan Enggak bisa bergaul Terus ya Alhamdulillah Alhamdulillah nambah prestasi sama Nambah teman ya Banyak temannya itu? Alhamdulillah cukup banyak Berapa orang sih yang dipilih selain ikon itu? Kan ada putri persahabatan atau apa itu? Ada ikon Runner-up 123 Putri persahabatan Lalu Favorit Favorit Berbakat Ide kreatif Sama Best performance Sama best personality Best personality Kita yang ikonnya ya Pasangannya siapa pasangannya? Itu D5 D5 Dari SMP Patra Mandiri 1 Kamu masih SMP ya? Iya Tinggi juga dia? Cukup Apa sama? 170-an juga? Enggak Enggak Masih 3 Berarti nanti setelah bintang ini D5 nanti kita podcast juga ya Nah kira-kira apa pesan-pesan ini untuk kawan-kawan itu? Untuk pembelajaran? Iya Untuk pembelajaran itu Tetap semangat Kan apalagi sekarang sistem pembelajaran kan sudah mulai ke tahap offline kan? Ya Do your best lah Iya Kalau hobinya apa? Hobi makan? Hobi renang? Hobi-nya itu banyak Ada lari Renang Kalau lari itu hobi Jadi sehari 3 kali bisa? Enggak Kalau lari kan kebetulan selain hobi itu kan juga Untuk kesehatan Ya latihan Ada latihannya juga Jadi 6 kali Itu tiap hari lah Sehari? 6 kali? Enggak sehari sekali Oh sehari sekali Jadi seminggu 6 kali lah ya Kecuali minggu Itu minggu tetap juga Minggu kadang istirahat kadang lari juga Berapa kilometer sekali lari itu? Kalau kilometernya mungkin sekitar minimal 3 kilo lah Rumahnya dimana? Di Trikora Jalan Trikora Terus rutanya gimana itu kalau lari? Enggak Kalau saya latihannya itu ada pelatihan di Jasdam gitu Jadi ikut pelatihan di Jasdam Jadi lumayan yang memang diatur ya Kalau untuk tinggi itu gimana caranya? Atau memang Atau sering gantung-gantung Atau main ini apa namanya? Mungkin karena gen juga Atau makanannya kali ya? Mungkin dulu sering minum susu sama sering lompat-lompat gitu kan Sama renang Sama renang Renang tadi umur berapa? Renang sih SD? Kelas 5 kayak Kelas 5 SD Di Lomantir itu? Di Garuda? Enggak Oh dimana-mana ya Di sungai Musi juga gak pernah Belum? Belum Belum Harus di sungai Musi itu renang Sambil minum air Musi itu kan Nah selain itu apa tadi? Selain lari Hobinya tadi? Renang Renang Sepak bola Sepak bola Pursal ya? Kalau sepak bola punya di kesebelasan? Enggak? Enggak Main bareng kawan aja Oh di SMP gitu ya? Iya Kalau Pursal punya klub sendiri enggak? Enggak sih Biasanya kita apa? Keeper? Atau striker? Kadang Atau penonton? Atau jadi masin? Kadang striker Kadang back Kadang kembali tengah Berarti banyak punya sepatu bola ya? Cuman satu Cuman satu Berarti nomornya 4 berapa? Sepatunya Gimana? Nomor sepatunya nomor berapa? Empat 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 Aduh agak susah nyarinya Iya Makanya jadi cuma satu Iya Kalau nomor empat bola Banyak kali ya? Itu beli sendiri dari tabung Kembali itu dibelikan orang tuanya Sepatunya itu? Dibeliin orang tua Apa adidasnya? Enggak sih Merk apanya Iya Berarti bisa dendang lah ya Iya Kalau makan apa hobinya? Makan apa? Makan Jelas Enggak hobi makan? Enggak Apa yang di hobi yang bisa Yang paling hobi itu jelas pempek Pempek Orang Palembang ya? Aslinya apa? Asli Palembang Asli? Punya kelar? Enggak punya kelar? Enggak Tapi lahirnya disini Oh lahirnya Orang ibunya? Palembang juga? Ibunya Palembang Ayo juga Ayo juga Jadi orang Palembang Habis makan pempek Nah kalau suruh pilih nih Ada pempek Ada model Ada tegwan Ada lengkang Itu yang mana yang lebih suka? Lebih suka pempek sih Pempek telur? Kapal selam? Pempek kulit Oh pempek kulit yang hitam-hitam Itu ya? Iya Apa karena hitamnya itu? Sukanya? Kulit itu? Enggak sih Enggak tahu Awalnya itu Pasti itu enak Nah kalau makan pempek Serinya di warung Di toko Atau yang di pempek sepeda Itu? Biasanya sih Pempek buatan ibu Oh Jarang yang jajan Yang pempek sepeda Yang pempek pong Pernah juga sih Cuma lebih Lebih ke arah yang di warung Oh di warung ya Atau bikinan ibu ya Jadi kalau kita mau cicik pempek Boleh juga nih ke rumahnya Kalau mau nih undang-undang makan pempek ya Nah jadi Pulang sana kapan? Ke Magelang? Minggu ini Oh minggu Besok ya? Iya besok Jadi Teman kita ini besok Mau kembali ke Magelang Jauh ya Iya Kembali lagi sini kapan tuh? Mungkin sekitar tanggal 22 Desember Nah Desember Akhir tahun lah ya Sebelum tahun baru ya Jadi mudah-mudahan nanti dia sukses ya Amin Sebagai putra-putri pendidikan sumsel Bisa membuat nama harum ya Sumsel itu di luar itu kan Jadi pasti sana jadi duta dong ya Duta Duta untuk memperkenalkan tentang sumsel Budayanya Iya kan Tradisi Barangkali kan Kalau budaya kita menguasai apa alat musik? Kalau alat musik itu Kayak Gitar bisa Gitar bisa-bisa dikit Bisa-bisa dikit Penyukupi itu hafal semua ya Kalau suruh nyanyi lagu bisa ngiringin Bisa Lagu apa biasanya? Lagu batang hari 9 Enggak sih Lagu pop Iya lagu pop Apa lagu pop yang paling sering dibawa itu? Banyak sih gak tentu Oh gak tentu Oke jadi memang sebenarnya memang Bintang ini juga punya banyak Ini kemampuan ya Selain yang formal juga Musik Seni Sastra juga bisa Pernah tadi ya Kalau bikin puisi Sering? Kalau bikin puisi itu jarak Biasanya itu pidato Pidato Coba kalau pidato gimana? Hari Sumpah Pemuda nih misalnya Coba pidato Satu baik aja Di dalam Hari Sumpah Pemuda ini Kita harus memperingatinya Dengan Bukan dengan kekerasan lagi Bukan dengan berjuang Menghadapi penjajah Namun Dengan otak kita Dengan belajar yang rajin Agar negara kita bisa maju Dan menjadi negara yang makmur Aman dan sentosa Salam Sumpah Pemuda 20 Oktober 2021 ya Ya jadi Demikianlah perbicaraan kita Dengan Bintang Semoga Bisa menjadi Apa Motivasi ya Bagi kita semua Dan semoga juga Bintang sukses Di SMA Tarunan Nusantara ya Dan setelah dulu Nanti bisa diterima di Polisi ya Akpol ya Insya Allah Ya Sukses Jadi salam Salam pendidikan ya Salam pendidikan Dan jangan lupa Subscribe Like Comment And share Channel kita ini Supaya Bukan hanya Bintang Sukses Tapi channel juga kita Sukses Dan juga Ipen Putra-putri pendidikan Sumpsel juga Bisa sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Abin 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 Bye selamat menikmati